Nah disini kita lihat ke aktif cuy ya Nah guys ya kita bisa lihat disini Sunda Express SE001 cuy Udah kepasang cuy ya Jadi ini mantap sekali cuy ya Tutorialnya berhasil work 100% cuy Habis itu kita ke spawn egg cuy Nah oke guys ya kita bisa lihat Dia lagi-lagi berhasil ke import cuy ya Dia pakai format zip Tapi bisa masuk ke Minecraft PE cuy Dan apa ya betul guys Kereta apinya berhasil kepasang disini cuy ya SE001 cuy Sunda Express nya guys Sangat bagus banget cuy ya Halo guys selanjutnya saya join us di join us on Friday Oke guys ya saya selanjutnya akan kasih tau bagaimana sih cara masang addon zip ke Minecraft PE cuy Nah karena biasanya addon zip ini ada di Minecraft Bedrock yang di Windows ya guys ya Nah oke guys selanjutnya untuk videonya Kami akan membuat kamu subscribe Karena subscribe channel ini semua itu gratis Soalnya kalian subscribe Subscribe itu gratis cuy So kita akan langsung sebelum kita ke videonya Kita akan kasih sedikit informasi mengenai tutorial ini cuy Nah oke guys jadi dari sekarang ini saya akan kasih tau tutorial bagaimana cara memasang addon zip ke Minecraft PE cuy ya Nah jadi tutorial ini work di Android 13 ke atas cuy Dan versi Minecraft manapun cuy ya Pokoknya Minecraft PE di HP cuy Nah jadi karena addon zip ini biasanya untuk Windows atau memang dia ke convert secara gak sengaja Dia ini harus dipasang ulang seperti tutorial ini cuy Nah jadi makanya nonton tutorial ini sampai habis dan jangan skip-skip ya guys ya So kita langsung mulai ke videonya Nah oke jadi pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari salah satu aplikasi yang ada di Playstore cuy ya Nah jadi kita akan langsung ke Playstore nya dulu nih guys Nah oke guys jadi sekarang kita ada di Playstore cuy ya Uwi guys ya Nah jadi sekarang Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari aplikasi ini cuy Kita ketik cari kita cari Zarchiver guys ya Nah lagi-lagi aplikasi ijo ini guys ya Yang kita pakai buat tutorial cuy Nah oke saya bagikan yang udah ikutin tutorial saya dari lama Mungkin gak aksing lagi sama aplikasi ini cuy ya Nah tapi kalau bagikan yang baru di tutorial ini kita pencet aplikasinya cuy ya Bagikan yang belum install silahkan install cuy Bagikan yang udah install tapi belum update Silahkan update dan bagikan yang udah install dan udah semuanya kan tinggal pencet buka cuy Betul ya Zarchiver nya yang modelan kayak gini ya guys ya Bukan yang file lainnya guys Nah kita buka ya guys ya Nah kita kan udah ada di bagian memori perangkat cuy Nah kalian tadi download apa guys Contohnya kita mau download addon ini guys Nah oke guys jadi contohnya kita mau download addon ini guys ya Sunda Cargo Express SE001 cuy Nah contohnya kita membership dan kita mau download ini cuy Nah tapi tutorial ini gak cuma berlaku buat addon kereta ini aja ya guys ya Nah kita bisa lihat nih lokomotifnya keren banget cuy Nah kita bisa lihat cuy ya Nah kita geser kanan Oh udah oke guys ya Misalnya saya mau download lewat mediafire nih guys Nah disini ada by JNS Sunda Express SE001 cuy Contohnya kita mau download ya guys ya File nya cuma 900 gelapai sangat ringan banget cuy Tapi karena gue orang yang gak sabar kan kita enable turbo downloader Caranya yang kayak gini guys Nah oke saya disini kita sudah nyalakan saatnya kita download guys Nah kita tunggu saya disini turbo downloading Don't close your browser Sangat cepat sekali cuy Nah kalau udah kita bisa lihat disini mendownload file dan kita bisa lihat Nah dia itu akan ada tulisan pilihan buka dengan cuy ya Nah nanti kalian pilih aja jasifur atau jangan dulu pilih apa-apa guys Kita batalkan Abis itu kita balik lagi ke jasifur nih guys Nah jadi di jasifur ini cuy Kita ke bagian download yang tadi cuy Di bagian caranya adalah pencet ini 0 Abis itu pencet undo guys Nah kita supaya ke sortir yang paling baru cuy Kita bisa langsung pencet yang garis 3 ini cuy Abis itu kita pencet tanggal dan menurun guys ya Nah disini sudah ada By JNS Sunda Express SE001 lokomotif make add-on cuy Pencet Abis itu kita salin cuy ya Kita buat folder baru cuma buat contoh guys ya Nah disini kalau udah kita okein aja cuy Baru kita salin disini guys Nah kita balikin lagi kayak semula guys Nah kita bisa lihat ya guys ya Sini Sunda Express nya formatnya zip cuy Cara ubahnya gimana cuy Nah kita ubah aja ya Pertama kalian pencet lamp add-on ya Abis itu pencet ubah nama nih guys Abis itu yang zipnya ini Kalian bisa lihat ya guys ya Zip ini kita potong aja guys ya Sampai kemanapun yang kalian mau Pokoknya sampai ke nama filenya Abis itu kita ganti namanya Make add-on cuy ya Jadi dia kayak gini cuy ya Langsung tulis make add-on aja Dan kalian bilis Saya lihat oke guys Nah kalau udah sampai ada tanda panah kayak gini cuy ya Nah jadi tanda tanya begini maksud saya guys Nah ini kenapa saya kasih tutorial ini lewat jaksifat cuy Karena kebanyakan hp tidak bisa ubah format file cuy ya Dia itu dibatas-batasin cuy Nah oke guys jadi untuk cari importnya Kalian tinggal pencet satu kali saja Abis itu pencet lihat dan pencet tanda panah ini guys Pilih minecraft dan hanya sekali guys Nah kita bisa lihat apakah dia akan masuk cuy Kita tunggu aja guys Nah oke ya kalau kita udah masuk ke minecraftnya cuy ya Jadi tutorial ini support minecraft apa aja cuy Nah jadi disini kita bisa lihat kita langsung play beta aja cuy ya Abis itu kita kepilih dunia yang kita mau pasang add-onnya Nah contohnya my work ini guys Kita klik edit cuy The source pack my pack abis itu Oh udah kita aktifin guys ternyata cuy Nah disini kita lihat ke aktif cuy ya Nah kita bisa lihat disini Sunda Express SN01 cuy Udah kepasang cuy ya Jadi ini mantap sekali cuy ya Tutorialnya berhasil work 100% cuy Nah jadi ini gak berlaku cuma add-on kereta aja guys ya Bisa pakai add-on apa aja guys ya Yang saya pakai tutorial ini cuy Nah disini kita bisa lihat Sunda Express udah kepasang Saatnya kita coba apakah dia bener-bener ada cuy Nah kita akan langsung masuk ke worknya aja nih guys Nah oke guys ya sekarang kita disini sudah ada di worknya cuy Kita buktikan cuy ya Apakah dia ini berhasil ke import cuy Kita akan coba ke inventory Kena curse ini guys Abis itu kita ke spawn egg cuy Nah oke guys ya kita bisa lihat Dia lagi-lagi berhasil ke import cuy ya Dia pakai format zip Tapi bisa masuk ke Minecraft PE cuy Nah kalau udah kita taruh aja disini cuy ya Dan kita akan lihat Apakah dia ini bisa ditaruh di rail cuy Kita coba taruh lagi ya guys ya Kita coba taruh di mana ini Kita coba taruh di stasiun ini cuy Nah kita coba masuk aja ya guys ya disini Donggok banget ya Nah oke guys ya kita bisa lihat disini cuy ya Kita habis pasang add-onnya nih guys Kita habis pasang keretanya cuy Dan apa ya betul guys Kereta apinya berhasil kepasang disini cuy ya SE001 cuy Sunda Expressnya guys Sangat bagus banget cuy ya Dan dia work it ya guys ya Sesuai thumbnail dan no click but banget cuy Kita bisa lihat disini cuy Nah disini ada mesin jetnya loh guys ya Sangat realistis banget cuy Jadi ya seperti itu tutorialnya Cara bagaimana cara sih Mengimport add-on yang berjenis zip cuy Ke Minecraft PE ya guys ya Nah oke jadi seperti itu tutorial Dan terima kasih telah menonton Dan jangan lupa like share and subscribe Kalau ada yang mau tanyakan Silahkan tulis di kolom komentar cuy Bye bye